Pandemi COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 berdampak kepada banyak sektor di Indonesia Salah satunya sektor ekonomi Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bank BTPN Genius pada bulan Mei hingga Juni 2020 Menunjukkan bahwa 42% responden pendapat yang menurun selama pandemi memutuskan untuk membuka usaha Meningkatnya pengangguran dan PHK menyebabkan munculnya banyak wira usahawan baru di masa pandemi Berikutnya ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum mulai berbisnis Menurut founder Gartio Practical Business Coaching Johannes J. Pauli Yang pertama kita harus mencari fondasi bisnis dan meminta kekuatan dari Tuhan Yang kedua yaitu harus mengintrospeksi apakah kita berada di survive mode atau build mode Yang ketiga harus banyak belajar sebelum banyak mendapatkan keuntungannya Selanjutnya peluang bisnis yang pertama yaitu usaha kuliner Karena berdasarkan hasil survei produk yang paling sering dibeli pada masa pandemi COVID-19 adalah Bahan makanan dan kudapan sebesar 71% dan 74% Jenis usahanya yang paling sering yaitu frozen food, minuman literan, makanan rumahan, dan minuman kesehatan seperti madu, jamu, dan sebagainya Lanjut yang kedua ada usaha jasa logistik Permintaan terhadap layanan pesan antar makanan dan minuman serta akomodasi dan pengantaran barang semakin meningkat saat pandemi Hal tersebut terjadi karena hilangnya kepercayaan konsumen terhadap kebersihan sesuatu produk selama masa pandemi Sehingga individu ingin meminimalisir kontak atau interaksi di luar rumah Yang ketiga ada usaha produk kesehatan Karena menurut riset, produk ini mengalami kenaikan penjualan hampir sebanyak 3 kali lipat secara online Salah satunya penjualan jamu ibu Dan selanjutnya ada keperluan masker yang seakan menjadi bagian kebutuhan primat Di area new normal mendorong perusahaan tekstil dan kesehatan untuk menjual masker lebih banyak lagi Selanjutnya, berbicara tentang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perusahaan Nah, mendasang hasil survei badan pusat statistik menunjukkan sebanyak 48,6% Atau 5 dari setiap 10 perusahaan mengakultat kendala dalam memasarkan atau menjual produknya akibat pandemi Maka dari itu, berikut kami rangkum 3 strategi bisnis di masa pandemi COVID-19 Yang pertama, beralihlah ke digital marketing Karena pandemi membatasi ruang gerak para pebisnis Sehingga kita membutuhkan internet untuk menjangkau konsumen secara luas Yang kedua, maksimalkan media sosial dan pergunakan search engine sebaik mungkin Yang ketiga, manfaatkan platform online shop dan aplikasi lainnya Karena aplikasi pesan antar atau e-commerce sangat dekat dengan masyarakat Dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang beragam